Paus Franciscus kehadirannya begitu dinantikan oleh umat katolik di Indonesia. Misa yang diadakan di Gelora Bung Karno pun full dan diikuti oleh banyak orang, termasuk selebritis Indonesia. Angel Piette dengan gaunnya yang elegan dan membuatnya tampak begitu cantik. Angel Piette pun sempat menyanyi di Misa ini berduet dengan Louis Bertrand. Suara keduanya berhasil membuat yang hadir merinding. Ben Yosua berpose di depan GBK bersama istri. Senyum bahagianya bisa ikut Misa Paus Franciscus. Desainer kebaya ternama, Anne Avanti pun tampak serius dan hikmat ketika mengikuti Misa. Delon Tamrin juga penuh senyum bahagia bisa mengikuti Misa. Dia juga bangga melihat penampilan Liodra. Liodra saat berinteraksi dengan Paus Franciscus. Ia sama sekali tak menyangka bisa mendapatkan pengalaman luar biasa seperti ini. Dion Wiyoko dengan istrinya. Senyum keduanya manis banget dan terlihat sangat bahagia. Paus Franciscus kehadirannya begitu dinantikan oleh umat katolik di Indonesia. Misa yang diadakan di Gelora Bung Karno pun full dan diikuti oleh banyak orang, termasuk selebritis Indonesia. Angel Piette dengan gaunnya yang elegan dan membuatnya tampak begitu cantik. Angel Piette pun sempat menyanyi di Misa ini berduet dengan Louis Bertrand. Suara keduanya berhasil membuat yang hadir merinding. Ben Yosua berpose di depan GBK bersama istri. Senyum bahagianya bisa ikut Misa Paus Franciscus. Desainer kebaya ternama, Anne Avanti pun tampak serius dan khidmat ketika mengikuti Misa. Delon Tamrin juga penuh senyum bahagia bisa mengikuti Misa. Dia juga bangga melihat penampilan Liodra. Liodra saat berinteraksi dengan Paus Franciscus. Ia sama sekali tak menyangka bisa mendapatkan pengalaman luar biasa seperti ini. Dion Wiyoko dengan istrinya, senyum keduanya manis banget dan terlihat sangat bahagia. John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia